Saya terlahir di tengah-tengah keluarga yang kurang bertanggung jawab karena saya langsung ditinggalin sama ibu. Papa saya juga meninggalin saya dan saya merasa tertolak pada saat itu. Kenapa saya harus dilahirkan? Awal-awal sih saya sedih ya karena memang di mana saya nggak punya tempat gitu dan saya juga merasa sendiri pada saat itu. Ya, memang saya terlahir di tengah-tengah keluarga yang kalau kata saya itu kurang bertanggung jawab karena waktu ibu saya melahirkan saya itu saya langsung ditinggalin sama ibu dan papa saya juga meninggalin saya dan saya merasa tertolak pada saat itu. Waktu itu saya udah pusing ya maksudnya saya merasa hidup saya gitu-gitu aja. Tidak ada perkembangan sementara usia kan terus bertambah ya dan saya merasa kok saya mau jadi apa gitu. Dan pada saat itu ada satu hari di mana saya melihat ada seorang bapak saya tanya, Pak, dari mana gitu dan beliau bilang, saya dari Bandung kebetulan sini saya lagi mau jiara gitu saya cerita gitu bertanya sama gimana sih kehidupan di Bandung gini-gini cerita semua dan saya bilang, Pak, boleh nggak saya ikut gitu ke Bandung karena saya maulah kerja apa aja gitu akhirnya kita sepakat untuk kita berangkat gitu saya diajak ke rumahnya dan kebetulan dia punya bengkel pada saat itu tapi itu nggak lama karena kondisi bengkel itu sepi sampai pada satu titik karena bengkelnya sepi, nggak ada pelanggan saya diusir waktu itu udah kamu pergi aja dari sini, ngapain di sini gitu nah itu yang menurut saya akhirnya pergi dari tempat itu waktu saya pergi dari tempat itu saya bingung kan mau kemana kalau masalah tidur, saya tidurnya itu di emperan walaupun saya terlahir dari keluarga yang tidak beruntung ya saya nggak mau di jalanan bau kotor ya, jorok dan itu yang membuat saya harus bangkit gitu ya awalnya takut udah pasti ya terus malu, udah pasti karena memang kondisi saya waktu pertama kali ngamain itu saya nggak punya gitar, dan saya juga nggak bisa main gitar gitu jadi di lampu merah saya tepuk-tepuk tangan ngamainnya gitu dan pada saat itu ada seorang bapak yang lewat dari setopan enggak, 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 enggak duduk dulu, duduk dulu saya nggak ada niat apa-apa kok oh siapa ya? beliau cerita kepada saya waktu dia berhenti dia dengar suara gitu doakan anak itu eh, saya itu nggak main butuh duit mau butuh doakan lo dia nggak berani dia berusaha untuk enggak Tuhan, saya nggak berani saya nggak mau sampai ketiga kali suara itu bilang sama dia bahwa karena saya mau pakai dia itu yang membuat dia akhirnya memberanikan diri samperin saya saya mau berdoa buat kamu karena Tuhan mau pakai kamu saya mau bantu mas sekarang mas tenangin diri mas saya mau doa buat mas ada beberapa kebingungan yang pertama saya nggak kenal yang kedua Tuhan mau pakai saya bingung mau pakai itu mau pakai seperti apa gitu saya sempat terdiam gitu pada saat itu akhirnya kejadian itu berlalu begitu aja tapi lewat itu akhirnya dia bertanya, kamu tinggal di mana? saya tidur di sini, saya bilang di empera ini saya tidur di sini halo Mas, nih pokoknya nggak paham? akhirnya tiap malam dia beliau datang gitu dan dia udah samperin saya gimana hari ini? ya, begitu lah pak bagaimana ngamen hari ini gitu ya dapatnya berapa terus beliau bertanya kamu mau sampai kapan begini gitu apakah kamu tidak ingin hidup kamu lebih baik gitu saya kan tiap hari ngeliat mas di sini gimana kalau mas ikut saya? gimana pak? ya ada tempat saya nanti mas bisa istirahat di sana apa gitu, nah mungkin sebelum kita berangkat saya mau doain mas lagi perasaan saya pada saya itu saya minder minder kenapa? karena karakter saya itu keras gitu ya sementara orang-orang di dalam murid saya itu kan si alam, Tuhan memberkati gitu kan awalnya saya canggung ya tapi karena memang niat saya mau berubah dan saya percaya bahwa Tuhan sanggup menolong gitu ya akhirnya saya mulai belajar gitu prosesnya cukup lama ya maksudnya kita harus penundukan diri sama dunia pelayanan seperti itu dimana kita harus kan kalau kita mau jalani kan berat banget sebenarnya ya tampar pipi kanan, kasih pipi kiri gitu kan akhirnya menyadari gitu bahwa apa yang dilakukan ini salah gitu terus ada pikirin juga mau sampai kapan sih begini gitu kalau hidupmu lebih baik dirubah dong karakternya gitu Rio, kamu udah berapa lama di jalanan? ngamain gitu udah berapa lama? eh, saya udah cukup ngamain lama pak bener lama? lama banget pak kamu kan masih muda kamu gak mau kan balik ke jalanan lagi makanya dari sekarang kamu harus pikirin kedepannya kamu mau jadi apa halo gimana kabar kamu hari ini? saya mau berbagi hidup saya gitu sama orang-orang yang mengalami masalah dalam kehidupannya gitu proses yang saya alamin itu saya mau bagikan kepada mereka gitu dan saya berharap itu bisa mengubahkan mereka gitu dan mereka bisa keluar menjadi manusia yang baru itu aja sih sebenarnya kerinduan saya, impian saya gitu ya Tuhan itu buat saya itu pemulung pemulung dalam arti dia memulung barang-barang bekas yang ada di sampah yang ada di selokan gitu ya dia ambil habis itu didaur ulang gitu setelah didaur ulang menjadi barang yang baru gitu tadinya saya kepahitan sama orang tua tapi setelah saya masuk ke dunia pelayanan tahun baru kemarin saya pulang ke Sumatera waktu mereka ketemu dengan saya saya tunjukin bahwa saya gak ada benci gitu sama kalian saya gak ada dendam sama kalian saya peluk ya saya mengasih gitu ya justru saya bersyukur saya bilang apa yang saya alamin apa yang kalian lakukan kepada saya itu yang membuat saya jadi orang yang kuat saya bilang pesan dari saya buat teman-teman yang mengalami hal yang sama dengan saya segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi apa yang kita alami itu nanti akan Tuhan mampu mengubahkan sesuatu yang tidak enak menjadi sesuatu yang indah terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati